Ini adalah primata dengan wajah paling berwarna di dunia. Hidungnya berwarna merah cerah, pipi berwarna biru, dan janggut berwarna kuning yang membuatnya terlihat unik. Pertanyaannya, hewan apa ini? Hewan ini bernama Mandril, atau yang juga dikenal dengan nama monyet dukun. Hewan dengan nama ilmiah Mandrilus pins ini adalah salah satu primata yang paling menarik perhatian banyak orang. Mereka merupakan anggota keluarga Serkopitesidae, atau yang biasa disebut sebagai monyet dunia lama. Mandril sendiri memiliki hubungan dekat dengan Babun, bahkan lebih dekat dengan Drill. Dulu, Mandril dan Drill sempat dikelompokkan dalam genus Babun, yaitu Papio. Namun, dengan adanya hasil penelitian terbaru mereka ditempatkan dalam genus tersendiri yaitu Mandrilus. Mandril adalah spesies monyet terbesar di dunia, bahkan Charles Darwin pun sangat mengagumi hewan satu ini. Mandril adalah primata dengan wajah yang sangat mencolok. Ia memiliki hidung merah cerah, pipi biru, dan janggut kuning yang unik. Dengan tubuhnya yang kuat dan berotot, Mandril jantan bisa mencapai berat hingga 54 kg, sementara betina lebih kecil, hanya sekitar setengah ukuran jantan. Mereka dikenal karena penampilannya yang mencolok dan kepribadiannya yang menarik. Bayangkan, di tengah-tengah hutan yang rimbun, ada makhluk dengan wajah seperti pelangi yang membuat semua yang melihatnya terpesona. Banyak orang yang mengira bahwa Mandril dan Babon adalah hewan yang sama. Mungkin banyak juga dari kalian yang mengira bahwa Mandril adalah Babon. Anggapan tersebut memang tidak sepenuhnya salah, karena mereka memang masih satu keluarga. Mandril dan Babon sama-sama termasuk dalam sub-famili Serkopitesidae. Namun, Mandril lebih dekat kekerabatannya dengan Drill, satu lagi primata Afrika yang juga berwarna hitam. Di masa lalu, nenek moyang Mandril dan Babon hidup bersama pada jutaan tahun yang lalu. Walaupun sekarang mereka telah berpisah dan hidup di habitat yang berbeda, hubungan keluarga mereka tetap terlihat. Mandril memiliki beberapa kesamaan dengan Babon, seperti struktur sosial yang kompleks dan adaptasi terhadap lingkungan yang bervariasi. Tetapi tentu saja, ada banyak perbedaan yang membedakan Mandril dan Babon. Di dunia primata, wajah Mandril adalah yang paling berwarna-warni. Warna biru dan merah yang mencolok di wajah mereka membuat mereka mudah dikenali. Sebaliknya, Babon biasanya memiliki wajah yang lebih sederhana dengan warna coklat atau abu-abu. Dari ukuran tubuh, Mandril biasanya lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan Babon. Mandril jantan bisa mencapai berat hingga 54 kg, sementara Babon jantan jarang melebihi 40 kg. Habitat Mandril dan Babon juga berbeda. Mandril hidup di hutan hujan tropis yang lebat, di mana pepohonan tumbuh rapat dan tanahnya selalu lembab. Sementara itu, Babon lebih suka tinggal di savana, daerah berbatu, dan hutan terbuka. Walaupun kedua spesies primata ini hidup dalam kelompok sosial, struktur dan dinamika kelompok mereka berbeda. Mandril hidup dalam kelompok besar yang disebut hordes, yang bisa terdiri dari ratusan anggota. Pemimpin kelompok biasanya adalah Mandril jantan yang paling kuat. Di sisi lain, Babon biasanya hidup dalam kelompok yang lebih kecil namun lebih terorganisir. Mandril dapat ditemukan di selatan Kamerun, Gabon, Ekuatorial Guinea, dan Kongo, dengan habitat yang bervariasi. Mereka lebih suka tinggal di hutan hujan tropis dan savana hutan mosaik. Mandril adalah hewan omnivora yang menyukai berbagai jenis makanan. Mereka mengonsumsi buah, daun, kulit kayu, dan bahkan jamur. Selain itu, mereka juga memakan serangga dan kadang-kadang vertebrata kecil. Diet mereka sangat bervariasi dan terbagi antara makanan abati dan hewani, dengan buah menjadi bagian terbesar dari diet mereka. Mandril lebih banyak menghabiskan waktu di tanah, tetapi mereka juga pandai memanjat pohon. Mereka adalah hewan diurnal, yang berarti aktif di siang hari dan tidur di pohon pada malam hari. Mandril hidup dalam kelompok besar yang disebut hordes, yang seringkali terdiri dari ratusan individu. Dalam satu kelompok, bisa mencapai hingga 1.300 individu, membuat mereka menjadi kelompok primata non-manusia terbesar yang pernah tercatat. Dalam kelompok ini, pejantan dewasa dan keturunan mereka biasanya tinggal bersama. Namun, ada juga pejantan yang hidup soliter, bergabung dengan kelompok hanya saat musim kawin. Musim kawin Mandril berlangsung dari Juni hingga Oktober, dan biasanya mereka melahirkan setiap 2 tahun. Betina melakukan sebagian besar pengasuhan anak, sementara fenomena alloparenting juga terjadi di mana anggota lain, seperti bibi dan sepupu ikut membantu merawat anak-anak. Hal ini memungkinkan betina untuk mencari makanan dengan lebih efektif. Dengan ekspresi wajah yang unik, Mandril mampu mengekspresikan perasaan mereka. Mereka menunjukkan sikap damai dengan memamerkan gigi dan menekuk bibir ke belakang. Untuk menunjukkan agresi, mereka akan melakukan gerakan seperti menatap tajam dan menganggukan kepala. Selain itu, mereka juga memiliki beragam panggilan yang digunakan untuk berkomunikasi, baik jarak jauh maupun dekat. Di hutan hujan Afrika Barat dan Tengah, terutama di Kamerun, Gabon, dan Kongo, Mandril menemukan rumah mereka. Mereka suka tinggal di daerah yang lebat dengan banyak pepohonan untuk bersembunyi dan mencari makanan. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah, tetapi mereka juga pandai memanjat pohon. Hutan hujan yang lembab dan penuh dengan vegetasi menyediakan banyak makanan dan tempat berlindung bagi Mandril. Selain hutan primer yang lebat, Mandril juga dapat ditemukan di hutan sekunder dan bahkan di daerah yang dekat dengan pemukiman manusia, asalkan masih ada cukup vegetasi, mereka bisa hidup di sana. Mereka berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suara, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Mandril memiliki struktur sosial yang kompleks. Jantan dominan memiliki peran penting dalam kelompok, dan status sosial ditentukan oleh kekuatan dan kemampuan untuk mempertahankan wilayah. Ketika dua jantan bersaing, mereka sering menunjukkan kekuatan dengan mengangkat bahu, memamerkan gigi taring, dan mengeluarkan suara keras. Mandril juga dikenal dengan perilaku groomingnya, di mana mereka membersihkan bulu satu sama lain. Ini bukan hanya untuk menjaga kebersihan, tetapi juga untuk memperkuat ikatan sosial dan mengurangi stres dalam kelompok. Warna cerah pada wajah dan bokong Mandril jantan akan semakin cerah ketika mereka merasa dominan atau bersemangat. Ini menjadi tanda kekuatan dan kesehatan yang penting dalam menarik perhatian betina dan menakut-nakuti pesaing. Mandril memiliki gigi taring yang panjang dan tajam. Gigi taring ini mereka gunakan untuk menunjukkan kekuatan dan menakuti musuh. Gigi taring ini juga berguna dalam pertempuran dan pertahanan diri. Mandril memiliki sistem sosial yang kompleks dan hirarkis, dengan pemimpin yang bertanggung jawab melindungi dan mengarahkan kelompok. Hubungan antara individu sangat penting, dan perilaku seperti grooming membantu menjaga harmoni dalam kelompok. Mandril dapat menunjukkan berbagai ekspresi wajah yang berbeda untuk berkomunikasi. Misalnya senyuman lebar dengan gigi yang terlihat adalah tanda agresi, sementara mulut yang tertutup dan mata yang lembut adalah tanda kepatuhan atau persahabatan. Primata unik ini memiliki berbagai panggilan vokal yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Suara mereka dapat mencakup teriakan keras untuk memperingatkan bahaya, geraman rendah untuk menunjukkan ketidakpuasan, dan panggilan lembut untuk memanggil anak-anak mereka. Nah, itulah sedikit cerita tentang Mandril, hewan yang menakjubkan dan penuh warna. Ingat, Mandril itu bukan babon. Mereka adalah makhluk yang unik dengan kehidupan yang menarik di hutan Afrika. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Teman-teman bisa menyampaikan saran dan kritik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video kami, karena like dari teman-teman akan sangat membantu dalam perkembangan channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan video hewan unik lainnya. Terima kasih telah menonton!